Jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi saat ini berada di depan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta. Selamat siang, Agi. Agi, bagaimana situasi Anda lihat di sana terkini? Apakah sudah terlihat ada masa pengunjuk rasa yang datang? Ya, Maido, sudah terlihat ada beberapa pengunjuk rasa yang sudah hadir di Jalan M Tamerin di Jakarta Pusat yang akan menuju ke kantor Kedutaan Perancis untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan protes untuk menolak pernyataan dari Presiden Perancis yakni Emmanuel Macron. Dan tadi juga beberapa petugas kepolisian sudah memasang kawat berduri dan juga beton begitu untuk menghalau atau menghalau Jalan Mali Tamerin sehingga Jalan Mali Tamerin ini sudah ditutup untuk tidak bisa dilewati oleh pengunjuk rasa yang akan menyampaikan aspirasinya di depan kantor Kedutaan Perancis yang berada di belakang saya ini. Kemudian juga yang tadi disebutkan oleh berita sebelumnya bahwa memang benar ada seribu personil yang telah disiapkan untuk mengamankan proses ataupun penyampaian aspirasi terkait dengan penolakan terkait penyataan dari Presiden Perancis. Dan sebelumnya juga sempat kami konfirmasi kepada organisasi masyarakat yang hari ini akan menglangsungkan demonya atau pengunjuk rasanya dan membenarkan memang benar akan adanya pengunjuk rasa yang akan dilakukan di depan kantor Kedutaan Perancis sekitar ribuan masa yang akan dikerahkan. Dan untuk waktunya informasi yang kami dapatkan juga dari organisasi masa tersebut bahwa akan dimulai setelah sholat zuhur atau sekitar pukul 12.00. Ada beberapa hal yang disampaikan, my dear, my dear, saudara terkait dengan apa tuntutan yang sebenarnya mereka ingin disampaikan. Yang pertama ialah mereka meminta agar Presiden Perancis ini segera meminta maaf kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Karena pernyataannya ini dinilai telah menghina ataupun telah membuat sakit hati para kaum muslim yang ada di dunia. Karena sampai saat ini juga Presiden Perancis ini setelah mengeluarkan pernyataannya sampai saat ini setelah kontroversional ini tidak menyampaikan permintaan maaf kepada publik ataupun kepada muslim di dunia. Setelah itu juga yang mereka inginkan ialah terkait dengan untuk pernyataan Presiden Perancis ini dibawa ke jalur hukum karena dianggap telah melanggar penistaan agama. Dan yang terakhir ada tuntutan yang mereka ingin sampaikan ialah kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa segera memutus hubungan diplomatik antara Perancis dan juga Indonesia. Seperti yang ketahui, my dear, dan juga saudara bahwa memang pernyataan Presiden Perancis ini sempat menjadi pembicaraan karena memang dinilai telah merusak ataupun telah membuat sakit hati para kaum muslim. Tetapi informasi yang kami dapatkan dari pihak Kedutaan Perancis ini bahwa sebenarnya tidak ada niatan dari Presiden Perancis ini untuk menyakiti ataupun menyinggung salah satu umat agama yang ada di dunia. Melainkan yang ingin disampaikan oleh Presiden Perancis menurut Kedutaan Perancis ini ialah bahwa ia ingin menyerang ataupun melawan kaum radikalisme yang ada di Perancis yang saat ini menjadi minoritas. Sehingga seperti yang kita ketahui juga ada beberapa kejadian pada tanggal 16 dan juga 29 Oktober terkait dengan radikalisme yang terjadi di Perancis. Inilah yang sebenarnya yang dilawan ataupun yang ingin disampaikan oleh Presiden Perancis bukan untuk melukai ataupun menyinggung salah satu agama yang ada di dunia ini. Kemudian juga selain itu pihak dari Kedutaan Perancis juga menyampaikan bahwa umat muslim yang ada di Perancis ini saat ini kondisinya aman tidak mendapatkan penyerangan di pemerintah Perancis ataupun diskriminasi dari pemerintah Perancis. Sehingga ini harus diketahui oleh warga masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia. Dan untuk pernyataan Presiden Perancis juga sempat ditanggapi oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa Presiden Jokowi Dodo ini menyayangkan pernyataan dari Presiden Perancis ini karena dinilai menyambungkan ataupun menghubungkan tindakan radikalisme-terrorisme ini dengan salah satu agama. Ini dinilai oleh Presiden Jokowi ini akan memicu perpecahan umat beragama yang ada di sekitar kita ini. Sehingga Presiden menyayangkan Presiden Perancis ataupun Emmanuel Macron ini menyampaikan hal tersebut. Kemudian juga Presiden Jokowi Dodo ini menyayangkan juga adanya aksi kekerasan yang terjadi di Perancis ataupun di Paris beberapa hari yang lalu ini. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo untuk melihat ataupun merespon dari kejadian-kejadian yang terjadi di Perancis ini adalah terkait dengan mengajak kepada seluruh dunia ini untuk melakukan toleransi terhadap umat beragama. Kita akan tunggu, Medop, bagaimana nanti situasi terkinnya juga bagaimana jalannya proses penyampaian aspirasi dan juga protes yang disampaikan oleh massa dari organisasi masyarakat yang hari ini rencananya pukul 12 akan melangsungkan langsung di depan kantor kedutaan Perancis di Jakarta Pusat. Sambil menunggu nanti berangsurnya atau juga banyak massa yang kemudian berkumpul di depan kantor kedutaan besar Perancis. Nah, untuk lalu lintas sendiri, jalan-jalan mana saja lagi yang harus dihindari pengguna jalan saat tunjuk rasa terjadi? Untuk saat ini baru saja, Medop, baru ditutup jalan dari Tamrin. Ini total ditutup karena ini untuk Mas Padai adanya massa yang akan masuk ke depan kantor dari kedutaan Perancis. Untuk lebih lengkapnya yaitu dari arah patung kuda yang akan menuju ke Bundaran HI ini akan dialihkan, dibelokkan ke jalan Waid Hasim. Kemudian dari jalan Waid Hasim ini juga akan diluruskan ke Tanah Abang. Dan untuk penutupan jalan ini sifatnya situasional. Jika nantinya massa sudah berkumpul kembali ataupun massa terlihat berkonsentrasi di beberapa titik, jika nantinya ada massa yang datang dari arah Bundaran HI menuju ke patung kuda ini juga nanti akan ditutup. Situasional ini agar tidak ada massa yang memang masuk ke area yang telah dijadikan ataupun area netral yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kita juga akan menunggu bagaimana nantinya apakah massa ini akan dikonsentrasikan di titik mana saja. Apakah di depan gedung Sarina, apakah dari arah Bundaran HI, ataupun di depan persis sekali di jalur yang berada di depan kantor kedutaan Perancis sendiri. Tadi memang sempat ada pembukaan jalur, dua jalur yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk jalur busway dan juga beberapa kendaraan yang melewat di jalan Tamrin. Tetapi karena terlihat adanya massa yang sudah berkumpul di daerah Tamrin ini, sehingga jalan dari Tamrin dari arah Patung Kuda dan ke arah Bundaran HI ini sudah ditutup total, sehingga perlu dihimbau juga kepada masyarakat DKI Jakarta agar untuk menghindari jalan Sudirman Tamrin dan juga sekitaran istana karena di dua tempat tersebut ada terjadi unjuk rasa. Ditakutkan terjadinya kemacetan sehingga lebih baik tidak melewati jalan-jalan tersebut. Sudirman Tamrin dan juga kawasan komplek istana juga jadi salah satu titik nanti berkumpulnya massa jadi harus dihindari untuk warga Jakarta yang mau melintas ke daerah sana. Terima kasih laporan Anda langsung dari kantor kedudukan besar Perancis di Jakarta, Jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Santi.